Kalau jadi guru itu kan kata orang dulu ya, tidak menjamin kesejahteraan, tidak menjamin masa depan yang mampat secara ekonomi gitu. Nah ini kenapa Pak Nuh memilih menjadi seorang guru? Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas kebersamaan dan atasi Anda semuanya yang baru gabung kami ucapkan selamat pagi dan salam sayang selalu untuk Anda semuanya. Dan hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita. Apa yang terjadi di masa lalu adalah yang berbentuk kita di masa kini. Kata ini sering kita dengar, namun banyak orang justru ingin melupakan masa lalu, padahal masa lalu sejatinya bisa dijadikan pelajaran untuk mengambil langkah. Tamu Ruang Paslah kali ini menghadirkan seorang yang tidak hanya menjadi masa lalu sebagai pelajaran, melainkan mempelajarinya dan membawanya ke masa depan yang sukses. Kali ini Ruang Paslah hadir dengan tema Muhammad Nuh Sejarah Pendidikan dan Keluarga. Menghadirkan Kepala SMA Negeri 1 Penyabungan. Kita sabah beliau. Assalamualaikum Panu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Panu. Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi COVID ini. Alhamdulillah. Tetap lakukan social distancing sama ini ya. Tahan protokolir. Tahan protokolir kesehatan itu paling penting ya. Itu yang penting. Nah disini kami cerita waktunya dulu di tengah kesubukan Anda sebagai orang nomor 1 di SMA Negeri 1 Penyabungan yang memanage bagaimana memanjukan sekolah itu. Kita ulik sejarah perjalanan seorang Muhammad Nuh yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Penyabungan. Nah ini pertanyaan ini. Kan kalau jadi guru itu kan kata orang dulu ya. Tidak menjamin kesejahteraan. Tidak menjamin masa depan yang mampat secara ekonomi gitu. Nah ini kenapa Pak Nuh memilih menjadi seorang guru? Ya terima kasih Bung Paslah. Pertanyaan profesi guru. Dari dulunya kita tahu apalagi bicara tentang sejarah bahwasannya guru ini merupakan tugas yang sangat mulia. Tugas sangat mulia. Yang sangat mulia. Karena guru itu adalah termasuk bagian dari ilmu yang diajarkan. Ilmu, mentransfer ilmu ibarat bahasa sekarang kepada anak didik yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana kita ketahui di agama kita pun Islam itu yang sesudah seseorang itu meninggal dunia adalah ilmu yang diajarkan. Itu yang tidak putus amalnya. Yang tidak putus amalnya. Berarti termasuk itu memotivasi ini untuk memotivasi. Iya betul sekali. Nah padahal kan dulu guru bukanlah pilihan gitu. Ah guru gitu. Apalagi kata orang mendeling menjelaki baru. Apa pekerjanya? Guru ah. Iya. Begitu enggak? Dirasakan enggak seperti itu? Betul istilah Umar Bakri. Umar Bakri ya. Naik sepeda butut. Naik sepeda butut ya. Naik sepatu yang tak disemir. Iya. Dan lain sebagainya itu untuk proposi guru merupakan hal yang kalau istilah di sejarah itu pas. Pas gitu ya. Masa lalu. Presen masa kini. Yuce ke depan. Oh gitu ya. Bercermin dari tiga dimensi waktu itu yang tak bisa kita lari. Lari. Nah jadi bicara tentang profesi guru yang kata Bung Pasla tadi dikatakan sebagai profesi yang tidak diidam-idamkan. Artiannya orang lebih fokus kepada pemerintahan yang non keguruan. Non keguruan. Non keguruan. Jadi PNS kantoran. Atau profesi teknis di apa gitu ya. Iya di lapangan. Di lapangan gitu. Nah ini kan guru itu kan tanggung jawabnya berat sekali gitu. Betul sekali. Termasuk bagaimana kalau anak didik itu tidak berhasil yang salah kan guru. Betul. Tidak pernah salah orang tua ya. Ditapkan sel pulpepe juga guru yang jemput. Guru yang jemput ya. Anak sekolah yang berkelan guru. 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 Tidak menyesal sampai saat ini profesi itu. Alhamdulillah kita syukuri profesi itu sudah kita geluti. Sudah kita jalani kurang lebih berpuluh-puluh tahun lah. Di usia saya yang sekarang 52. Mungkin masa pensiun 8 tahun lagi insya Allah. Itu saya cukup puas. Puas. Dengan profesi yang saya geluti. Dan itu tidak ada rasa penyesalan ya. Tidak ada rasa penyesalan. Kemudian yang mendasari itu tadi di samping yang lain secara apakah karena peluang untuk menjadi PNS itu dari guru lebih mudah atau itu bukan dasarnya? Bukan. Memang betul-betul. Mengabdi. Kembali yang kita katakan tadi merupakan tugas mulia. Tugas mulia. Di sisi lain memang penggunaan waktu di jalur formal guru walaupun guru itu 24 jam di kesehariannya itu di sekolah hanya boleh kita katakan sampai jam siang otomatis banyak peluang-peluang di luar untuk mencari nafkah di bidang yang lain. Jadi kalau misalnya waktu itu seorang guru masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Berusaha di luar. Berusaha di luar. Pikiran tenang. Dan itu yang memang membuat kita lakir batinnya lebih senang. Betul sekali. Nah saat memilih menjadi seorang guru gitu kan apakah ini ada dukungan, dorongan dari orang tua gitu. Ya. Didukung atau bagaimana? Jangan jadi guru. Bagusan kamu jadi pengusaha atau mungkin ini begitu kira-kira ada enggak? Ada. Lalu ceritanya bagaimana? Ada. Artiannya peluang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ya walaupun sampai sekarang sulit, julur juga sulit. Sangat sulit sekali. Mululah juga sangat sulit. Artiannya ditambah dengan bekal, adanya anggapan dulu bahwasannya masuk ke Egypt-Egypt saja sudah syukur. Sudah syukur gitu ya. Jadi gak usah muluk-muluk masuk universitas, fakultas teknik, usuh, UI, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Memang pada saat itu keguruan ini alternatif terakhir atau bagaimana? Bukan pilihan utama ya enggak? Sebetulnya pilihan utama, Bung Pasla. Tapi yang saya katakan tadi itu adanya anggapan di masyarakat. Anggapan saja ya, itu terbangun image di masyarakat kalau masuk guru itu pelarian gitu. Pelarian. Tapi sebenarnya enggak ya? Sebenarnya enggak. Kalau Pak Noh merasakan itu tidak? Tidak. Ada tujuan yang spesial dalam diri sendiri seperti kita katakan tadi, yaitu merupakan tugas mulia. Ini yang mendasari kita. Walaupun ada cerita di luar seperti yang dikatakan tadi juga bahwasannya masuk perguruan tinggi negeri, ikip saja sudah Alhamdulillah. Nah dorongan dari orang tua pada saat itu? Maksimal. Maksimal. Sangat maksimal. Dan didukung sepenuhnya. Dan didukung sepenuhnya. Alhamdulillah juga perjalanan karir dan sampai umur nikah dapat jodoh guru pula. Alhamdulillah. Berarti anak guru ya. Jadi enggak anak guru. Dua-dua jadi di keluarga pun muncul. Yang keluarga guru inilah ibaratnya. Apakah tidak cinta lokasi kata orang sekarang? Kalau kita membuat sebuah edisi senetron gitu terjadi cinta lokasi karena sama-sama tempat mengajar lalu jatuh cinta. Oh tidak. Bukwas lah. Beda-beda. Oh beda ya. Artiannya menyakut tentang cinta lokasi biasanya ini kan di perguruan tinggi yang sama. Nah ini. Atau ini di tempat mengajar yang sama tidak ya? Tidak. Oh beda. Memang jodoh. Jodoh ya. Jodoh. Memang ada dasar untuk memilih pendamping seorang guru juga? Memang intinya ada target dalam diri sendiri. Begitu umur nikah kita itu menginginkan dan meminta kepada yang maha kuasa itu bila mana jodoh kita itu kalau sebisa-bisanya itu guru. Guru gitu ya. Kalaupun tidak medis. Medis ya. Pertama kali menjadi guru berapa sih yang diterima gitu? Saya Bung Paselah tamat sarjana tahun 1992. 1992. Jadi tiap tahun itu karena dulu itu pelamaran CPNS itu masih tapsel. Tapsel ya. Masih sidimpuan. Kandep namanya dulu. Kandep ya. Jadi saya diangkat itu tahun 1998. 1998 dari 1992 berarti 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ikut tes. 6 tahun. Setiap tahun ikut. Setiap tahun saya ikut. Jadi tahun ke-6. Adik saya yang perempuan sudah tamat ini UNTSK guruan juga. Sama kami ikut tes. Alhamdulillah di ke-8 kali saya ikut tes. Adik saya juga. Pertama kali ikut tes. Sama-sama lulus. Lulus guru ya. Nah itu di jeda waktu 6 tahun itu. Karena kita seorang. Betul. Telah dididik menjadi seorang guru. Apa aktivitas pada saat itu? Aktivitas yang saya lalui ya namanya orang kampung. Penyabungan waktu itu masih tapsel. Tapsel ya. Ingin mengadu dan memperluas wawasan. Ke DKI. Merantau. Iya. Jumpalah saudara Muhammad di situ. Muhammad Hussein. Sayang Muhammad Hussein tinggal saya di situ. Iya ya. Melihat bagaimana kerasnya. Hidup. Hidup di Jakarta. Mengandalkan. Kata Iwan Fas mengandalkan. Ijazah ini. Ijazah ini. Berangkat ke ibu kota. Iya. Dan di sana. Pernah bekerja sebagai guru di sana. Di Jakarta. Atau di DKI. Profesi guru memang belum saya geluti. Walaupun saya sudah melayangkan surat. Ke berbagai perguruan tinggi swasta. Iya. Di Jakarta. Ke berbagai perusahaan. Nampak koran baru itu yang kelihatan iklan. Dibutuhkan. 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 Waktu itu beli koran hanya untuk melihat longan. Ongan kerja. Baca berita gitu ya. Jadi singkat cerita pernah ada saya dipanggil di perusahaan. Saya masih ingat betul. Tahun 92 akhir saya dipanggil di PT Rabuhan Dana Sahati. Oke. Berita apa nih? Di bidang. Apa namanya itu? Istilahnya ada di lantai gedung mulia tawer. Lantai 13 kalau nggak salah. Perusahaan ini besar juga ya. Besar juga. Tapi mencari konsumen ini. Ya. Tetapi ya singkat cerita saya bekerja beberapa minggu di sana. Kemudian Tumpen pada waktu itu posisi mau lebaran. Mau lebaran ya. Nah datanglah abang anda. Abang anda siapa yang di Jakarta? Abang kita. Abang Ucok. Abang Ucok. Ikut pulang katanya. Saya naik koron Toyota Corolla sama abang itu pulang. Takorolla ya. Jadi pulang ke Jakarta. Eh ke Panyabungan. Pulang kampung untuk lebaran tujuan. Dan setelah lebaran rencana pulang lagi ke Jakarta. Akan tetapi ya orang tua juga kita anak paling besar. Adik-adik masih banyak. Orang tua butuh tenaga pikiran dan lain sebagainya. Udah lemang. Di sini saja katanya. Jadi saya mengajar di SMK Wilhelm saya mengajar. Honor. Berarti di jeda apa itu setelah sarjana kemudian. Iya. Untuk sebelum diterima jadi PNS itu profesi honor itu dilakukan. Dilakukan. SMK Wilhelm bahkan di Mestapawiya Pak Pasla. Di Mestapawiya juga. Pakai kain sarung saya dulu. Pakai kain sarung. Tapi di pelajaran umum. Pelajaran umum. Waktu itu apa ya? Mata pelajaran sejarah. Sejarah ya. Sejarah. PSBB ya. Mengurus aliyah. Aliyah ya. Kebetulan aliyah pada waktu itu belum di bawah naungan Madinah. Masih di man satu sih di Mpuan. Asal proses legesnya Mestapawiya saya yang dibawa ke sana. Pakai kain sarung. Dan itu lama? Lama. Lama ya. Bergelut tahun 96-97. Saya bergerak. Kebetulan saya coba-coba menggeluti sama kontraktor. Termasuk SMK 1 itu ikut saya di lapangan. Bangun SMK 2. Dan itu perusahaan dari luar gitu. Dari luar. Dari luar ya. Berarti sebagai pengawas atau? Pengawas. Ya melihat bahan. Namanya juga cari napkah Bung Pasla. Berarti kan kalau itu menunjukkan memang dididik menjadi guru itu semua harus serba bisa. Harus serba bisa. Pakai jadi kuli oke gitu ya. Iya. Karena kita Bung Pasla itu dari keluarga sederhana. Sederhana ya. Artinya memang sudah biasa. Dan dibesarkan pun seperti saya katakan tadi. Dalam lingkungan yang cukuplah untuk menopang orang tua. Tadi pertanyaan saya yang dari awal belum dijawab. Berapa sih yang diterima setiap bulan waktu itu? Oh iya. Kelupaan saking enaknya Bung Pasla. SK Persama pertama saya tahun 98 itu 275 ribu. Itu gaji pokok? Gaji pokok. 275 ribu rupiah. Ditempatkan di mana waktu itu? SMA Negeri 1 Barumun. Tapanuli Selatan Sibuan. Luar biasa. Merantau lagi. Merantau lagi. Berapa lama di sana di Barumun? Di Barumun itu hampir satu setengah tahun. Satu setengah tahun ya. Selepas itu sudah bisa ke Panjabungan. Saya kebetulan gak diizinkan oleh Kepala SMA Barumun. Berarti... Dengan alasan... Betul kan betul. Tapi saya punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat tersebut saya dapat ganti saya. Yang lebih senior. Pak Sawaludin Pulungan. Guru SMA 1 Panjabungan. Orang Sibuhuan ditugaskan di SMA 1 Panjabungan. Sayang orang Panjabungan ditugaskan di SMA 1 Barumun. Jadi barter dia. Cengples. Iya. Dan itu terkenal itu. Pak Salpen namanya. Iya. Orang Lepangan. Orang Lepangan. Sawaludin Pulungan. Dia populer di kalangan siswanya itu Pak Salpen. OKP juga. Iya. Juga aktif. Orang Lepangan. Betul. Iya. Masa-masa memasuki Pase Kabupaten kita di awal. Pase Kabupaten. Dan itu memang pada saat menerima SK itu sudah menikah. Belum. Belum ya. Menerima SK. Nah, sinilah proses cari jodoh yang dimaksud. Bung Pas lah. Memang hitung-hitungannya cukup. Segitu dia terima. Kemudian tinggalnya di kampung. Iya. Iya, betul. Tapi disyukurkan semua ya. Tapi kita kan tahu. Bahwasannya kalau dimainkan matematika di hukum Allah ini kan gak. Enggak berterima. Enggak jalan. Enggak masuk rumusnya. Jadi, sebagaimana anggapan orang tua kita itu. Kalau berumah tangga itu pasti ada jalan keluar kan. Ya, walaupun sakit-sakitan. Walaupun bagaimanapun. Alhamdulillah. Kita bisa mengaruhi kehidupan kan begitu. Bung Pas lah. Nah, saat itu tidak cukup gitu. Tidak cukup. Kemudian apa usaha yang dijadikan sebagai tambahan itu? Usaha apa? Kita karena jarak tempuh. Dari penyambungan ke sibuhuan itu, kita minta ke pihak sekolah. Supaya roster kita itu diatur Senin sampai Kamis. Supaya Jumat 1 kita bisa pulang membantu orang tua. Membantu orang tua ya. Untuk cari nafkah. Cari nafkah. Dan itu memang diizinkan ya? Diizinkan. Dipulkan roster itu. Ya, roster SMA 1 baru mensibuhuan itu. Jadi kita bisa Kamis sore pulang. Minggu sore kembali. Setiap minggunya begitu. Oke, itu yang memang perjalanan hidup ini ya. Mudah-mudahan dapat inspirasi kita semuanya. Semoga. Karena tidak semudah yang dibayangkan ketika kita memang menjalani hidup ini. Ada tantangan-terintangan. Alhamdulillah, kita sangat puas. Apa kuncinya? Sehingga ada ketekunan dalam memenuhi profesi itu. Apa kuncinya? Ada nggak kuncinya? Adalah resepnya lah. Haji Nomoto-nya lah. Ora et labora. Ora et labora ya. Karena kita hubung paslah seperti kita katakan tadi dari keluarga sederhana. SD kita itu kan sampai siang. Tamat SD kan sekolah arup kita. MMI. Sepeda. Jalan kaki lagi dari pancur. Pancur berapa? Apa namanya yang di sekolah? Pancur koje. Apal kita tikungan semua. Apal semua. Malam ngaji lagi. Di belakang misi raya. Mualim di sana ada. Pool aktivitas kita itu. Itu yang membuat kita lebih matang dalam tertempa. Dalam kehidupan. Di samping pada waktu itu kondisi kita ketahui nggak serba. Apa? Gat-gat. Apa? Jajet. Anak-anak kita main layangan, kita main ke lereng, kita main karet. Marene-rene. Marene-rene. Sehingga. Terlama ya. Ibaratnya. Karena seringnya kita ke sawah-sawah sana itu. Pematang sawah yang begitu kecil dan licin. Kita mampu lari di situ. Kita mampu ya. Sambil cari timun ya. Cari timun. Bumpas lah. Sedikit nostalgia di masa. Nostalgia masa kecil. Itu kalau yang mengalami begitu indahnya. Indahnya, betul. Hidup di era 80-an ya. Tapi masih kontol di minat kita, Bumpas lah. Seolah-olah itu masih terjadi kemarin-kemarin, minggu iya. Padahal udah 52. Tahun lebih ya. Artinya dilewati masa itu dari tahun 80-an. Lalu setelah selesai SMA. Dulu SMA-nya di SMA 1. Memilih masuk kuliah dengan jurusan sejarah. Sejarah ini kan termasuk salah satu jurusan yang kurang favorit gitu kan. Betul. Karena waktu itu kan Eksa, Kongok Bahasa Inggris. Iya, Matematika, Kimia. Lebih eksekutif daripada sejarah. Artinya kalau, oh ini Pak Matematika gitu. Jadi ada rasa bangga dan ada rasa sebuah itu di kalangan siswa. Tapi kalau ada lah, Pak Sejarah kata. Iya, betul-betul sekali, Bumpas lah. Anak-anak pun nggak begitu. Betul sekali. Nggak begitu segan sama kita. Jadi inilah Bumpas lah waktu saya geluti. Sebagai guru mata pelajaran sejarah. Maupun di Sibuhuan, maupun di SMA 1. Saya tanamkan ini. Bagaimana supaya anak didi ini punya jiwa patriotisme. Dan punya nasionalisme berdasarkan kepada tiga dimensi waktu tadi. Masa lalu itu bukan, sejarah itu bukan bicara pitikan tropis doang. Nggak, tapi nggak. Ibaratnya itu untuk masa kini dan masa depan bijaksana kita. Memang harus melihat dari sejarah perjalanan itu kan. Iya, orang toko-toko juga kan nggak bisa. Jas merah kan ada istilah jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kata Abraham Lincoln kalau nggak salah. Nah, alasannya memilih turusan sejarah itu apa? Paling diminati. Paling diminati. Karena ini kita gambarkan matematikanya tidak ada di sejarah. Kimianya tidak ada di sejarah. Hitung-hitungannya tidak ada di sejarah. Di sini perlu penjabaran. Nah, perlu nalar. Kemudian satu lagi yang tak terlupakan. Sejarah nggak mungkin hilang dari bumi ini. Selagi ada manusia, itu sejarah terus berlangsung. Dan sejarah itu terus gitu ya. Terus berlangsung. Karena sejarah itu bicara tentang manusia. Oke, baik Pak Nuh. Kemudian ini, dalam proses pencapaian pendidikan, apa kenangan yang paling ada yang diingat? Itu kenangan apa dalam proses pencapaian itu? Sudah dari SDS, SMP, SEMO, sampai di kuliah. Begitu ya. Apa yang paling indah diingat? Ada nggak kira-kira? Atau memang suram semuanya? Nggak, banyak-banyak Bumpas lah. Ini kan tergantung tingkatan. Tingkatan ya. Iya, waktu kita, seumur kita itu belum ada TK. Kita langsung dari bermain, langsung masuk SD. Begitu hari pertama didaftarkan. Saya paling ingat, kebetulan SD3 saya, 14.25.70 kalau nggak salah sekarang, di seberang kuburan Cino, rumah kita di seberangnya lagi, kita itu nyeberang di antara orang tua. Dikawani orang tua. Hari pertama sekolah, orang tua pulang, kita ikut pulang. Itu paling diingat. Hari pertama paling diingat. Kemudian itu, kita selalu lintas Sungai Ekmata yang sekarang kondisinya sudah sangat dangkal. Dulunya itu, sempat dalam juga itu menghanyutkan kondisi itu. Nah, kata orang itu nostalgia di SMA itu. Itu proses umur, umur belajar yang sangat dan mungkin tidak terlupakan. Waktu SMA, apa yang indah itu? Ya, itu tadi kan masih jenjang SD. Banyak. SMP juga banyak. SMA yang paling banyak. Karena umur kita itu, ya umur puberitas lah ibaratnya. Di SMA, jadi otomatis kita itu, ya kita tahu hiburan pada waktu ini enggak ada seperti sekarang. Serba internet. Yang ada bioskop. Bioskop. Yang ada bioskop. Bioskopnya Tapanuli dan Samutra. Otomatis ya namanya, kalau dari segi model dan gaya, kadang mungkin identik dengan gaya rambut, gaya sisir rambut. Dicontohlah mungkin gaya-gaya... Herman Pelani. Herman Pelani. Taranokarno gitu. Taranokarno. Bahkan Ranokarno itu juga ada ini. Ini, tai lewatnya ini jadi tren pada waktu itu. Tren sekali. Jadi itu adalah sekali ya. Termasuk kita cinta dari SMA itu. Iya, jadi SMA dulu itu. Pas lah kebetulan kita juga alumni SMA Satu Penyabungan. Ya, pada waktu itu, generasi pada waktu itu memang terhadap guru itu sangat patuh. Ibarat sekarang juga patuh. Cuma yang kita katakan itu, SMA Satu Penyabungan itu belum punya pagar. Nah, tapi nggak ada itu yang keluar. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani keluar. Ini sekarang pakai tembok, malah dilongguk. Nah, kenangan itu di masa SMA. Kemudian ketemu dengan teman. Teman. Teman gitu ya. Atau rekan sekelas. Iya, seangkatan. Angkatan itu. Yang itu sama teman-teman itu, artinya tidak ada problem ya. Atau tidak ada masalah ketika itu ya. Semuanya baik-baik. Alhamdulillah. Nggak ada musuh. Alhamdulillah nggak ada. Satu orang pun nggak ada musuh masa itu. Kalau mungkin masalah kecil-kecil Bung Pas lah. Ya wajar. Wajar ya. Maklum saja, kadang ada. Mudah-mudahan lapang dalam kubur, almarhum Pak Sayadi. Bikin PR akutansi. Mungkin agak sulit. Nggak dikasih kawan kan otomatis kita. Marah gitu ya. Semacam ada. Itu kan sesuatu yang wajar kan. Nah, aku pikir kan karena masa itu tidak ada memang musuh. Tidak ada. Bersaing banyak ya. Ya, untuk tujuan sekolah ya banyak. Banyak yang bersaing gitu ya. Bersaing. Untuk seseorang, untuk seorang perempuan. Seorang perempuan, ya. Ya, itu pasti ada bersaing. Tapi kita tunggu sejenak jawabannya setelah pariwara berikut ini.